Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Hari ini saya bersama dengan Buda Hendra Buwana Beliau adalah seorang pelukis yang sangat terkenal Gaya pelukisannya adalah, kalau kita lihat, kontemporer Surrealis Surrealis Dan dia akan menggambarkan sebuah foto tentang alam Yang persis itu di alamannya Pemarkas Antama Dua Padang Akan menggambarkan bagaimana situasi pelabuhan di Teluk Bayu Para pemirsa dimanapun berada, kita masih ingat dengan lagu Ernie Johan Ini Ernie Johan yaitu lagu Teluk Bayu Dan mudah-mudahan pelukisan ini bisa memberikan dan mengenang kembali bagaimana Sumatera Barat ini kejayaan Dan saya berharap pelukisan ini bisa mengenang semua inspirasi kita di masa kecil Kemudian juga bagaimana perkembangan Terima kasih 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 begitu guys kita kembali ke kampus nanti matahari terbenam di sini ya mari kita tunggu guys apa kira-kira inspirasi yang akan dikampaskan oleh sang pukis kita kalau kata sampul lukis eh apa yang terlihat di depan di samping oleh kamera ternyata 10 bisa melihat yang terlihat yang tidak terlihat di belakangnya nanti kita saksikan nanti kita tunggu apa kira-kira dikampaskan oleh kampul lukis gitu guys sabar menunggu salam untuk grup pascrum pernisata Sumatera Barat lagi menunggu hasilnya nanti kami kabarkan kami informasikan nanti hasil dari melukis di lantau 2 turut bayur itu guys selamat menunggu oke keluarga besar Pak Arbianto lagi berkose di depan pesan pelukis selamat menunggu 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 oke yang pertama kita semua penggiat pariwisata harus melaksanakan vaksin dengan vaksin ada jaminan baik itu kepada penggiat ataupun kepada turism sifatnya lokal nasional maupun internasional yang kedua kita terus melaksanakan kegiatan prokes pas warnanya gitu ya pas warnanya itu Pak biasa ini iya iya Pak ini pertempatan kita lagi pemberian sembako juga ini Pak semua langsung berani kita pemberian sembako kalau ini keluar oh iya iya nah makanya langsung sepi nih oh iya iya kita nyebar dulu ke titiknya Pak iya Pak ya kami tinggal dulu sebentar ya Pak iya Pak iya Pak mari mari halo guys merah putihnya udah muncul itu iya kita melukis dalam rangka penyambutan hood RIK 76 halo Pak Wadan ini Bapak siapa Pak saya kolonel marinir Pardosi saya menjabat Wadan Lantamal 2 Padang ini Pak oke 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 ini mohon izin nih Pak kita melukis di Komando Armada 1 atau Lantamal 2 Teluk Bayur nih Pak ya karena saya melihat kita melihat dari sisi Komando di Lantamal ini Teluk Bayur nya lebih berbeda dengan yang lain gitu kalau kita lihat di dukit lampu di mercusuar gitu kan nah ini kami dengan sang pelukis Endera Buwana kami ingin melukis disini kira-kira bagaimana pendapat Bapak dengan diadakannya melukis di lokasi Lantamal 2 Teluk Bayur ini silahkan Pak baik Pak ini tepatnya Pak kita ini berada di namanya Bukit Petipeti Pak Bukit Petipeti Bukit Petipeti memang ini daerah wilayah Mako Lantamal memang kalau kita lihat Pak saya sudah keliling Indonesia ini Pak artinya di markas-markas TNI Angkatan Laut pada khususnya Pak ini memang sangat luar biasa Pak bisa ketemu semua view nya bisa kalau kita lihat kalau pagi hari itu bisa kita lihat sunsetnya Pak kemudian sore sore itu sunrise tepatnya di daerah sana Pak itu daerah tanah sunrise nah sangat luar biasa Pak apalagi ini kita lihat kan ketirpaduan seluruh alam ada gunung betul Pak ya ada mungkin kapal-kapal ada sentra ekonomi Pak yang adanya disini ini adalah Teluk Bayur ya ini pelabuhan Teluk Bayur yang sentra ekonomi Sumatera Barat nah ini kalau bisa kita lihat yuk sampai ke sana ini Pak di gunung kemudian ini ada mako kita ini nah ini sangat luar biasa insya Allah nanti nampak tuh Teluk Bayur nya nanti Pak ya teluk bayur nya akan kelihatan ya itu ya ini sangat luar biasa apalagi momen-momen seperti ini Pak apalagi sebentar lagi memang momen hari hari kemerdekaan kita Pak sebentar lagi Pak ya ke-76 kesempatan ini juga kami mengucapkan ya selamat kut Republik Indonesia yang ke-76 semoga semakin jaya ke depan amin sukses masyarakat semakin adil dan makmur nah terus Pak ini karena ini lukisannya akan berhubungan dengan perwisata nih Pak ya ini kan katanya kita saat eh bukan katanya memang sudah saat pandemi nih Pak ya bagaimana kira-kira solusinya untuk perwisata Sumatera Barat sementara kami tetap berekspresi dan berkarya terus ini Pak silahkan Pak 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 tentang perwisata Sumatera Barat ini memang harus kita ketemukan inovasi-inovasi baru menurut hemat saya Pak ini suatu hal yang terobosan baru Pak ya karena ini kan bisa kita dengan media manfaatkan media sosial yang ada ya ya Pak ya kita tentunya tidak hanya berdiam diri hanya di rumah saja tapi kan kita harus berinovasi kemudian produktif lah salah satu ini mungkin nanti kita bisa apa namanya dukti seperti ini kemudian media-media sosial kita kirim mungkin juga ke lain ekspo juga keluar dan seterusnya itu harapan kita ini kira-kira Pak baiklah Pak terima kasih atas setelah mengizinkan kami kayaknya Sampulkis mengarahkan pandangannya ke komando ke komando Lentama 2 ayo kita lihat apa gerakan-gerakan perubahannya guys lihat gerakan perubahan sang meraputinya semakin jelas terima kasih 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 di hari selamat tinggal selamat tinggal yang tercinta keoatan agar ku cepat tembani ku harapkan seratmu setiap minggu Kan ku jadikan pemburu rindu Tambahkan tanganmu ku rasakan Tidu di dada Kasi sayang ku bertambah padamu Air mata berlina tak terasakan olehku Nanti kan aku diteluk bayu Tambahkan tanganmu ku rasakan Tidu di dada Kasi sayang ku bertambah padamu Air mata berlina tak terasakan olehku Nanti kan aku diteluk bayu